Oke, selanjutnya MCCP, Manulife Critical Care Protection. Ini juga tergolong asuransi jiwa jenis whole life, karena ada manfaat meninggalnya dan masa pertanggungannya sampai usia 85, jadi cukup panjang juga ya. MCCP terdiri dari dua plan, plan 1 menanggung penyakit kritis tahap akhir, dan plan 2 menanggung penyakit kritis sejak tahap awal, dan tahap akhir juga tentunya. Memberikan manfaat meninggal dunia dan manfaat akhir masa pertanggungan sebesar UP, dilengkapi bonus dividen tidak dijamin yang menambah nilai tunai. Masa pembayaran premi 10, 15, 20 tahun atau selama masa pertanggungan. Masa pertanggungan sampai tertanggung berusia 85 tahun. Contoh premi, untuk pria usia 28 tahun, plan 2 UP1M, MPP-nya 15 tahun, preminya adalah 23,3 juta per tahun. Ini memang lebih mahal daripada asuransi jiwa biasa seperti MDLA atau bahkan MiPesen, tapi risiko yang ditanggungnya lebih banyak ya. Ada penyakit kritis juga, tahap awal dan tahap akhir. Oke, dan ini pilihan plan MCCP. Plan 1 menanggung manfaat meninggal dunia, manfaat akhir masa pertanggungan, dan manfaat penyakit kritis tahap akhir. Sedangkan plan 2 ada tambahan, yaitu penyakit kritis tahap awal, pembaruan uang pertanggungan untuk penyakit kritis tahap awal khusus kanker, dan manfaat unit perawatan intensif. Sedangkan bonus dividen ini, dua-duanya ada dan tidak dijamin sifatnya.